Tekil kembali. Apos S nya kan sastra. Oh, kan? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, ini biar tetep ada. Iya, iya. Biar tetep ada. Nah, kan bagus. Eh, kuliah arsitek, bang. Huuu. Ngomongmu. Gak bisa, dia. Ada, ada. Tapi kuliah arsitek, bang. Masih tetep nanya. Coba inget gue. Apa itu? G. Bang, saya bang. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada di tiup, ada di tiup. Ada orang yang jendil belom gini. Gini. Walau job jarang ada, yang penting kita bisa tertawa. Dengan gelombang tawa, kita menyapu dunia. Halo Akamsi, anak kampung Si Suci. Ini kita buat. Halo Akamsi, anak kampung Si Suci. Selamat datang di Mosk Masa Ospek. Bukan orientasi. Bukan. Perasaan saya sudah lama cuma. Gak perasaan. Gak perasaan yang udah lebih sering lu daripada gue. Kok bisa lu yang lebih gak hafal daripada gue. Masa Ospek Suci. Ini adalah terima kasih. Terima kasih. Ini adalah sebuah acara talk show yang paling bergengsi di kampus kita tercinta. Kampus Suci. Yes. Senang sekali saya bersama rekan saya. Saya di bawah, di bawah. Oh iya maaf. Maaf, maaf, maaf. Biasanya memang setara begitu. Agak ke bawah. Saya selalu lupa. Saya selalu lupa. Ini kamera-kamera aja udah low angle. Maksudnya udah tau kalau pasanganmu kali ini agak ke bawah. Oh memang dia. Tieldown ya semuanya udah tieldown. Betul, gak tieldown. Oke, bersama saya. Saya perwakilan dari geng Super Slay Squad atau Triple S. Saya Randika Jamil. Dan saya perwakilan dari NTS Nice Strike Squad. Ical Katwe. Wah, bagus. Jadi gini. Enggak. Tiba-tiba jadi ini. Stun hand apa. Bukan. Bukan stand hand. Jadi di kampus Suci ini bang, terbagi atas dua geng. Dua. Ada Triple S. Dan juga ada Triple H. Hahaha. Bukan. Jadi. Jadi. Jadi pemain Smackdown. Bukan. Ada Triple S. Super Slay Squad. Dan juga ada NTS. Nice Strike Squad. Yes, betul banget. Dan kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol juga disini ya. Nah. Pasti kita akan mengundang satu tim sepak bola. Bukan, bukan. 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 Oh iya. Dan ini kita bakalan ngundang bintang tamu. Bintang tamu. Ya jadi kita bakal ada satu orang lagi disini. Tapi sebelumnya kita pengen ngasih tau dulu buat Akamsi. Yang baru nonton masa Ospek Suci ini. Jadi kalau ini tuh jadi selain tempat untuk ngobrol dengan bintang tamu. Ya. Mos juga adalah ajang untuk merekrut bintang tamu untuk menjadi Triple S atau NTS. Betul bang. Jadi kita boleh tuh mengasut. Oh boleh. Jadi bintang tamunya kita asut kita kasih masuk di geng kiri atau geng kanan. Oh. Lu geng kanan apa kiri? Saya geng. Kalau dari sini kanan sih. Kalau dari sini kiri. Nah bener nih. Bagus juga. Kalau gini berarti saya geng kiri dong kalau gini. Nah kalau begini bilang lagi nih geng depan atau belakang. Bener banget kamu. Jadi kita bebas dong. Kita kan cuma asut bintang tamunya. Ya pada kita berlama-lama mendingan kita langsung coba undang aja. Betul. Ya kita akan undang bintang tamu kita kali ini. Buat Akamsi kita bakal kasih tau ada kurikulum VT-nya ya. Sebenya. Kurikulum VT-nya dari. Ada makanan dan minuman favorit ya. Ya ada. Ini yang bintang tamu kita kali ini langsung kita bakalan bacain beberapa faktanya dulu. Betul. Sebelum kita undang dia ke dalam. Yang pertama dia adalah Duta Jaktim. Sudah jelas. Betul. Sudah jelas. Yang berikutnya adalah dia sahabatnya Oza dan Sastra. Betul. Tapi kasian. Kenapa? Jarang diajakin program. Yang lebih laku Sastra dulu Oza. Tapi dia lebih banyak ini nyebang konten-kontennya. Oh iya dia lebih banyak ini susahnya. Astagfirullah. Dia Duta Jaktim. Benar. Kedua dia itu sering thrifting sampai ke Thailand. Wah gokil. Niat banget ya kalau thrifting ya. Dan yang berikutnya juga dia pernah ngekos di kosan angker. Di kosan angker. Wah sangat penting ya. Sangat penting. Kosan ini sangat penting sekali ya. Bahkan kita akan tau nanti jenis hantu apa yang ada di sana. Betul. Langsung aja kita panggil ini dia Apo Sutagao. Gokil. Halo Apo. Halo Apo. Ospek dan Ospek. Ospek, Ospek. Perisakan kerapian dulu. Kerapian dulu. Kerapian. Ospek, siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Siap, siap. Oh ehh. Kenapa jadi kayak persiapan tentara ya. Gue sih gak terganggu dengan apa. Ininya gak terganggu. Gue yang pake truling. Gak tau banget ya. Gak tau banget ya. Balai ditutup tangan buat Apo Sutagao. Oh Apo H ini saya kira Haji bang. Bukan. Haji nya di belakang. Mas satu di depan dan di belakang. Makanya skill kembali. Apo S nya kan sastra. O nya kan O banget. P nya kan pendek. Emang gak masuk Jogs nya. Gak masuk Jogs nya. Gak masuk Jogs nya. Gak masuk lu, lu maksain aja. Apo S nya apa sih. Ada Apo S nya. Ada semuanya. Ada semuanya. Ada semuanya. Ada semuanya. Tapi kita bahas dulu ini. Nama Apo S nya. Apo S nya. Ya. Pekerjaan. Bagi dong. Kan mahasiswa. Mahasiswa punya pekerjaan dong. Ya justru aneh. Ini yang menulis papanya bang. Udah tau mahasiswa baru. Kenapa ditulis pekerjaan. Dia pelajar dong. Bener. Bener. Nah. Moto. Kenapa Bandung. Kenapa Bandung. Kenapa Bandung. Kenapa Bandung. Kenapa ini. Kenapa ini. Karena kan slow living. Kita bisa belajar dari hal-hal kecil kan. Oh betul. Dari kamu. Ini main yang duduk dulu. Oh iya duduk dulu. Silahkan silahkan. Di tengah aja. Di tengah pos. Di tengah pos. Jadi kita kan mau. Udah lama punya anak. Udah lama. Tiba-tiba punya anak. Anak alamnya gak sengaja. Pos. Gimana kabarnya. Ini paling gampang dulu aja. Kabar lu gimana sekarang. Dengan temen lu pada terkenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya iri dan dengki. Banyak banget ya kerjaannya ya. Gue kan. Kita sering lihat ya Cal. Betul. Kalau misalnya ada Oza. Ada Sastra. Ada Apos. Ada Apos. Karena lu sempet rame pertama-pertama. Lu. Iya kan. Jaksel, jaktim. Jaksel, jaktim. Iya kan. Oza masih HKBP tuh kontennya. Apa tuh? Ya HKBP. Batak-batakan. Iya bener. Aduh aku kaget. Aduh aku kaget. Madak-madak. Saya kok harusnya tanya apa tuh? Apa tuh? Ada info. Gak, gak, gak. Gak, gak. Santai. Jangan ini dua ini sudah sering-sering syuting kan Bang. Kiriran apa syuting ada rumbay-rumbaynya. Iya. Sekalinya dapet program prankster. Sempet jadi prankster gue. Sempet jadi prankster gue. Di sebelah tuh prankster gue. Tapi gimana? Sekarang lagi sibuk apa aja? Dan ini juga lu sempet jadi juragan ayam. Ayam goreng sambal ijo. Ayam goreng sambal ijo. Betul. Pernah. Sekarang gimana kabar itu? Bangkrut lah. Bangkrut jadi sambal merah ya? Sambal merah. Masa karena berubah warna sambalnya jadi bangkrut. Gue bangun itu kan tujuannya pengen ini Bang. Namanya lagi ada duit kan. Pengen nyanyiin rojo sambal waktu itu. Oh. Kejauhan. Mas kejauhan kan. Siapa tau Ci. Rapi amat makan kan. Kejauhan. Kejauhan. Cing Abdel tapi udah pernah ngasih Cing Abdel. Dari sekian banyak orang terkenal itu menurut Cing Abdel. Cing Abdel. Karena deket kan. Karena deket. Jadi ternyata bukan karena enaknya tapi karena deket ya. Betul. Kalau enak mah biasa aja. Biasa aja. Ya itu. Itu pun dijanjiin masukin konten padahal ga di upload upload. Bagus. Data karena respect. Data karena respect. Bagus. Ini tapi Apos ini kita bakalan nentuin kira-kira Cal. Iya. Dia masuknya kemana. Kalau Apos ini pos. Mendingan kau masuk di triple S. Kok ga ada yang mau nerima aku sih. Ini gue yang ngajuin. Kalau usah oke fix ya. Kasih masuk dia di NTS. Gak cocok. Setidaknya kakaknya ganteng. Tapi dia lagi sebel katanya sama kakaknya. Lagi sebel. Oke maaf jadi gosip ya. Tapi sekarang udah baik-baik. Jadi bagaimana hubungan kakaknya Oza sama Oza. Gak ada. Dia kan bukan Oja. Bukan Oja sayang. Jangan lu tanya. Jadi ini kan kita harus tentuin Cal. Kira-kira dia masuk ke NTS apa triple S. Iya. Tapi kalau dari dia masa dia gak mau masuk ke timnya dia. Kalau dari gue sama gue menawarkan diri untuk masuk ke dia. Jadi gak ada yang mau nerima aku. Gak ada gini aja bang. Kalo pindah ke NTS saya pindah ke triple S. Gimana deal? Maaf. Kita gak ngerima yang setengah. Pengen yang full. Aduh kepentok. Lu mah. Ini kita ngobrol-ngobrol nanti dulu aja ya. Siap. Karena kita harus mencari tau lebih dalam lagi. Betul. Gali dalam lebih dulu. Karena. Kenapa mas? Gajah. Kenapa? Ini masnya boleh buka topinya. Oh boleh. Pakai topinya. Nah. Bagus. Nah. Gini biar tetep ada. Ini tetep. Iya iya iya. Biar tetep ada. Nah. Kan bagus. Gokil. Mas lagi menarik ya. Kayak supir ajak online ya. Alhamdulillah. Ini kita tanya dulu nih bang. Kita tanya-tanya dulu dia tentang. Sejarahnya atau apanya. Iya iya iya. Gimana sejarah. Biar kita tau dia mau masuk di NTS atau triple S. Mana cutelnya. Oke. Seduduk Vincent. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Ada tiga duduk ini sekarang. Oh iya ada tiga. Duduk Vincent. Duduk Bandung sama Duduk Igun. Tapi Duduk Igun ada bantalnya disini. Oh iya disini ya. Ditutup. 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 Jadi gimana masalahnya. Ini kita ngobrol soal. Tarik mundur ke belakang dulu. Lu waktu sekolah pernah mondok? Pernah bang. Pesantren gue. Oh pesantrenan lu. Masya Allah. Aduh. Pesantren kilat kan yang tiga hari. Tidak. Pesantren bener lah. Oke. Pesantren modern. Mondok tuh. Tapi kalau mondok kan biasanya nginep disitu dong? Iya pesantren. Ya disitu terus aja kan? Iya setahun sekali baru pulang. Itu deket tapi deket rumah? Agak. Di Banten sama. Oh jarang ya? Di ujung. Lu berarti lumayan mendalam. Wishah Hedra. Gokil. Kenapa belang? Belang ya? Busik, busik, busik. Nah pantes. Jelek kalo gini. Lu berarti tuh SMP? SMP dari lulus SD lah. Sampai SMP. Tiga tahun berarti bisa? Iya harusnya kan sampe lulus. Kan kabur waktu itu kelas 3 SMP. Kenapa kabur? Emang nakal emang. Kenapa kabur? Gak usah. Gak usah main pukul sumpah. Gak usah teleponin dong. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Udah ketahuan tuh sekarang. Bukan berarti dia kabur sampe sekarang ya? Lu mau teleponin Mondoknya maksudnya? Iya bener. Udah ketahuan ya? Oh udah ketahuan. Itu kelas 3 SMP. Kenapa lu cabut? Kayak kabur-kabur aja gitu. Iseng aja. Sensasi. Kemana? Waktu itu gue ke Bonjer. Bonjeruk. Bonjeruk? Dari Banten? Ya ke rumah temen gue. Naik apa itu bang lu? Dari Banten ke Bonjeruk? Naik bis. Sama naik Naga. Asih. Dia naik bis lah. Yang mana saya tau kan anak SMP. Mungkin naik sepeda kah? Atau jalan-jalan apa gitu. Kalau dia naik sepeda. Dia udah ikut Tour de France. Kompetisi sepeda. Di Perancis. Sama lari 5TK. Asih. 5TK. Maraton tiba-tiba. Hal maraton ada. Maraton. Itu panjang. Maraton. Terus lu kabur itu tuh karena pingin cabut aja. Adanya izin bang. Izin ke rumah temen gitu kan. Nganterin dia. Cuman keenakan di luar kalau santri kan gitu kan. Ya udah. Terlatin sehari deh. Soalnya kalau terlat berapa jamannya dibotak gitu. Hukumannya di pesantren. Serius lu? Iya. Misalkan kita izin. Nyampe pondok sebelum maghrib nih. Isa. Nyampe pesantren. Udah botak hukumannya tuh. Udah ngelanggar aturan. Kalau orangnya udah botak. Ya itu apa yang mau dibotakin tuh. Ada utak-botak. Benar ada utak-botak. Gue baru tau. Cuman gue baru tau. Ditunggu gue dulu. Eh ada utang-botak di botak. Betul. Ada utang-botak. Gini kalau misalnya utang-botak itu. Lu akan dibotakin ketika rambut lu semana? Pokoknya sekelihatan ini aja. Pokoknya botak pesantren gue tuh ampe di silet. Dikerik? Iya ampe dikerik. Oh ampe dikerik. Ampe licin banget. Jadi lama banget kan itu. Pokoknya udah numbu-numbu. Dikit. Seicel lah. Gede loh. Numbu-numbu seicel ada 2000 biji mah. Serem loh. Serem. Baru dibotong. Oh dibotongin ada utang-botak. Iya. Tapi jujur gue nyesel bang. Keluar dari pesantren. Oh kenapa? Gatau karena enak aja hidup pesantren menurut gue. Oh jadi gini. Kalau misalnya lu ditanya. Kalau misalnya lu bisa mengulang itu. Lu mau di pesantren lagi? Mau. Oh malah suka ya lu? Iya. Dibanding sama sekolah biasa gitu. Iya. Kok mau sih? Enak bang. Banyak temennya disana tuh. Terus kenapa kau keluar dan kalau kau mau? Nah itu. Kan itu masih muda. Masih kecil mikirannya. Pas udah keluar tuh nyesel. Ternyata hidup di luar tuh. Apalagi pas STM kan. Pergaulannya udah. Pergaulan bebas ya. Parah kayak. Buffalo gathering. Buffalo gathering. Kumpul kebo. Kumpul kebo. Jadi mendingan mondok. Karena kalau mondok mungkin lu udah lebih teratur dan lebih disiplin. Iya. Sama kayak di pesantren gue tuh. Orang kayak. Belajar tuh berlomba-lomba. Gak ada yang dipaksa bang. Oh gak ada yang belajar. Lomba semua. Iya. Asal lah belajarnya lah. Masal lomba-lomba. Iya maksudnya berlomba-lomba belajar. Kan kalau di sekolah biasa. Kita ngerasa belajar tuh kayak disuruh-suruh kan. Kalau disana kayak. Wah temen gue udah bisa. Masa gue gak bisa. Nah itu. Soalnya absen di pesantren gue tuh. Dari Z. Dari Z. Dari Z. Biasanya dari A ya. Abdul. Ini dari Zazang. Zulhan. Absennya kenapa? Absennya berdasarkan ranking. Oh. Iya. Jadi tiap apel kalau yang dipanggil terakhir tuh malu. Oh jadi ada patokan kayak mau ranking 1 gitu. Supaya gak malu dipanggil terakhir. Gitu kan. Tapi kok lulus gak sih itu di pesantren? SMP enggak. Jadi gue 6 bulan sebelum UN SMP. Tidak lulus? Jadi gue UN di luar. Oh. Maksudnya UN di luar di sekolah lain? Iya sekolah lain. Bisa begitu. Oh ngambil ini ya. Ngambil pesetaraan gitu. Kagak. Pindah sekolah aja. Oh cabut langsung masuk ke sekolah SMP biasa gitu. Oh. Tapi pas udah mau mepet-mepet emang boleh ya? Bisa. Gue angkatan pertama di sekolah itu. Oh ya pantas. Ya pantas. SMP-nya baru jadi. Ya boleh lah. Tapi pas kau pindah itu kok ada utang botak gak? Masih nyisa. Masih nyisa. Yes. Masih ada punya 2 utang botak. Ditelepon aja kesini dulu kamu kan saya dutang botak. Ngeri tau botak tuh. Ya tapi kan lu jadi udah tau kalo buke lu gak cocok atau cocok botak. Iya pernah sekali. Malu banget bang. Pala gue peng sih. Oh gitu? Iya. Kenapa kepentok? Enggak. Kayaknya sering ditidurin sama mamak gue udah. Gue nangis didiemin aja. Lu tau bayi-bayi sekarang gitu nih yang tau parenting kan. Tidur masih balik-balik. Gak boleh cuman satu sisi. Iya. Bangkalnya ada. Cekung kan. Kayaknya gue dibeletakin aja. Dibeletakin gitu aja. Berarti saya waktu tidur dibedirin ya? Gini ya? Gila. Lu katanya waktu tidur dibentuk. Lu mah dibentuk. Ini segini aja nih Cal nih. Pas lagi tidur tapinya. Emang susah ya. Dibentuk kalo lu katanya. Lu berarti dari SMP di Mondok. Tapi abis itu STM. STM di Tangerang tuh. STM jurusan apa itu pos? Ini teknik, teknik kendaraan ringan. Eh teknik otomotif ya. Otomotif? Iya. Gak tau ya teknik kendaraan ringan itu ada? Beneran. Iya TKR. Teknik kendaraan ringan. Jadi belajar apa? Mobil kertas. Enggak. Enggak seringan itu. Enggak seringan itu. Enggak seringan itu. Ya kan sih kan gue gak tau. Burok-burok. Oh ya. Burok-burok. Masa buruk belajar. Ambil Tamiya. Milik-milik. Ini. Tapi ini ya maksudnya beda ya. Kuliah SMA nya teknik otomotif. Otomotif. Terus pas kuliah arsitek. Arsitek. Arsitek gue kuliah arsitek. Maksudnya kenapa tidak disambungin lagi gitu. Otomotif lagi pas kuliah. Otomotifin lagi aja gitu. Disambungin lagi. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak. Maksudnya kenapa tidak kuliahnya tidak di otomotif juga. Atau kan di teknik ya. Iya. Itu teknik. Teknik tetap. Bangunan kan. Bangunan. Itu. Soalnya pas lulus gue kan ikut suami kakak sepupu gue kerja di kontraktor. Jadi pengen ngedalemin lah arsitek gitu. Biar sejalan sama kerjaan. Keren. Bisa menggambar berarti kok ya. Bisa. Sebar gunung. Bisa itu. Ada jalan. Gunung ada jalan. Sampai lulus tapi? Gak. Sampai semester 6 kayaknya gue. Ya. Gak ada duit. Eh bukannya kan waktu itu gue bilang mau lanjut kuliah kalo ada uang. Iya. Udah. Udah gue ini. Udah gue lanjut. Tapi gak ada duit lagi. Emang gue males aja itu. Gak ada duit lagi. Emang harus kayak gitu ya. Gak ada duit lagi. Iya. Gak males gue. IP gue bagus gue selama kuliah. Serius lo? Berapa? Pokoknya mentok jadi 3,5 lah. Wiss. Keren. Bagus tuh. Iya. Arsitek lu. Iya susah tuh. Iya. Sama gue buta juga kan. Buta sama gue. Lo bisa liat sekarang mana? Tolong. 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 Apus, apus, apus. Apus, apus. Apus, apus. Apus, apus. Gak bisa liat. Gak tau apa-apa bang arsitek sebenernya mah. Soalnya kan kerja di kontraktor gue pikir kan sama gitu. Ternyata beda. Kan sempat gambar-gambar juga tuh pasti. Gambar bangunan gitu. Kalo di kontraktor kerjaan gue kan gak gambar. Tender. Gitu-gitu. Harusnya tender. Gitu lah. Apa itu bang? Itu kayak gimana? Lu mah suka tanah. Itu Tinder. Itu Tinder. Itu Tinder. Tender. Tender. Jukan tender. Maksudnya kayak kuliah arsitek bang. Tepuk. Ngomongmu. Tapi lu lumayan dapet ilmunya gak, si arsitek? Lumayan, lumayan. Gue bener, gue gak tau ya. Belajar arsitek tuh awalnya apa, dasarnya tuh apa? Dasarnya sih gak terlalu bisa gambar juga gak apa-apa. Arsitek tuh lebih ke tata ruang gitu. Lu bikin bangunan yang bisa fungsional sesuai kebutuhan orang gitu. 3x4 gimana biar gak terlalu keliatan sempit caranya gitu kan? Tapi tergantung tuh, ada orang yang suka yang sempit-sempit, ada yang lega. Gimana dibikin sempit? Enggak, gue mau ngikut aja lu bingungnya mana, sempit apa enggak? Aku milih kamu. Aduh, sayang. Sayang deh, aku udah pilih yang lain. Aduh, makasih banget. Aku dikasih bunga deh. Tapi maksudnya kan kuliah arsitek, ditengah-tengah sambil kuliah katanya menggeluti fotografi, videografi gitu. Banyak banget ternyata kebisaan aku ya. Iya, iya. Anda bisa mulu deh. Kayaknya kayak ular. Banyak bisanya. Bisa. Seperti ular. Seperti ular. Aduh ya Allah. Lu jadi videographer di GMTR. GMTR? Eh, GTMR. GMTR. GMTR apa? GMTR apa? Oh, GMTR itu mah temen-temen gue. Apa? Kepanjangannya? Kepanjangannya apa tuh? Lupa gue. Em. Aduh, lupa gue. Em. GM. Siapa ya? Gak ditunggu. Gak ditunggu dijawab. Kita terusin aja, terus ditanya. Gak ditunggu dijawab ya. Oh, GMTR ini punya temen gue baru inget gue. Apa itu? GM. Em. Em. Aduh. Jadi gue kan, gue kuliah SIT kan. Presentasi market. Market itu kan bangunan kecil tuh. Disuruh bikin video sama temen gue. Gue gak punya alat. Minjem sama temen gue nih. Katanya, lu gak apa-apa pake alat gue. Tapi ada logo GMTR depannya gitu. Nah, di GMTR itu apa? G! Lu masih belum inget. Gemeter, gemeter. 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 Lu sadar gak kalo misalnya emang itu adalah kepanjangan dari GMTR. Itu aja menghilangkan huruf E. Diantar semuanya. Gemeter. E nya doang yang hilang. Apa singkatannya? Sebel banget gue. Gue juga gak tau bang. Gue nanya sama dia. GMTR gak dijawab sama dia. Apa kita telepon saja sekarang? Nah, coba telepon temen lo. Nah, coba telepon. 50-50? Kalau bener. Kalau bener. Kalau bener. SD audience. SD audience. SD audience. Yeay. Masih dimangis. Kocak bener, kocak bener emang. Itu tuh, jadi ternyata si videografi itu tuh bukan akhirnya lu terjun ke situ. Tapi karena memang kuliah buat presentasi. Tapi setelah itu lu perdalam lagi gak si dunia videografi? Perdalam. Ternyata lebih seru itu ya daripada arsitek. Oh gitu? Lu jadi malah mempelajari videografi? Iya. Gue belajar editing kan. Gue bisa ngedit video tuh dari arsitek malah. Lah? Soalnya kan presentasi market kayak iklan-iklan properti kan. Senin harga naik. Nah itu harus di edit-edit semua tuh kayak gitu-gitu. Oh lu ngedit sendiri? Ngedit sendiri semua jadi belajar. Jadi kayaknya lebih seru ke situ deh. Oh oke. Sempat jadi editor-editor dari ini juga komik-komik ya? Iya editor. Berarti itu sementara kuliah dulu itu? Enggak itu pas udah lagi cuti kayaknya dah. Nah dari, kan gue berhenti kuliah gara-gara gue kan kerampokan itu. Kerampokan? Iya. Apa yang dirampok? Laptop. Serius lu? Iya gue baru kredit, baru minjem duit sama bank. Beli laptop kan semester tinggi, laptop harus spek tinggi kan. Ini kan kampus gue di belakang sini kan. Jakarta Barat di Meruya. Ini kampusnya. Binus, Binus. Enggak Binus. Mana ada Meruya nih. Meruya, Meruya. Oh ke Magisar ada yang Binus. Jadi gue cuti tuh, laptop baru beli ilang. Tugas 2 minggu sebelum uas tuh. Arsite kan uasnya ngumpulin tugas. Ngumpulin tugas, betul. Jadi ilang semua. Mana cicilan belum ada lagi ya, cicilan belum keluar. Baru ngambil banget itu, belum ada sebulan kayaknya laptop. Udah diambil orang. Iya udah diambil orang. Lu ngambil sih awalnya. Oh iya sih ngambil kreditan sampe. Beda dong. Nanti suruh pencurinya lanjutin kreditnya bang. Iya dong. Lu whatsapp, lu whatsapp. Bang pencuri, tolong dong lanjutin cicilannya. Saya udah gak sanggup. Saya udah urus cuti juga. Saya udah gak sanggup, tapi tolong boleh gak itu tugas uas saya dikirimin dulu. Udah dari situ baru masuk stand up tuh dari situ jadinya. Oh oke. Karena gak ada kegiatan itu kan. Masuk stand up Jakpus dia bang. Yang pertama Jakpus dulu. Karena gue gak tau sebenernya situ ada open mic. Lah. Lagi nongkrong. Lagi nongkrong. Sama OTC. Wih. Sama OTC. Dalem banget itu ya. Personal banget ya, gak ada yang tau ya. Gak ada yang tau ya. Gak ada yang tau ya. Kalau orang lama gak ada yang tau sih itu. Iya. Iya. Gak tau loh OTC. Gak tau. Siapa OTC? Komik daerah. OTC? OTC? O. O. Gemeter juga tuh kepanjangannya tuh. G. 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 Gak ada mas. Kira-kira masih gemeter. Gak ada. Udah lagi nongkrong ngeliat ada open mic. Eh. Maaf. Maaf. Maaf Segu. Nongkrong tuh. Open mic. Ditahan. Eh mama aku nelpon. Beneran. Iya ada bener. Lagi syuting. Iya mak. R. Bagus. 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 Bagus banget. Suka bikin kaget. Bikin kaget. Aduh. Kenapa? Padosan. Pas disitu lu ikut open mic. Eh lu gak tau itu ada open mic. Tapi lu nyobain naik. Biasalah. Kadang ngerasa lucu ditongkrongan. Ayy. Cobain. Naik. Lucu? Tidak dong. Empat bulan. Empat bulan. Empat bulan. Apalagi dulu gue ditulis sama temen gue. Nama pertama gue bukan apa. Jangan. Gue ditongkrongan panggilnya Keong. Ditulis Keong lah. Sama temen gue. Kenapa dipanggil Keong? Kok bawa rumat ya Pak Harry? Agak. Keongan bawa rumat. Long story short. Oh si. Long story short. Jadi ini gimana? Tapi sepertinya panjang atau pendek nih? Pendek. Pendek tapi panjang. Ya pokoknya gitulah. Udah mah nama Keong ya kan. Di stand up kan reflect banget kan. Iya bener. Nama bercanda. Bang Barry lagi yang MC waktu itu. Wah abis. Abis gue abis. Abis gue abis. Bicengin lu. Terus gue kan ngerasa kayak. Wah anjing terhina aku nih. Naik lagi naik lagi. Udah sampai sekarang. Keterusan. Iya keterusan. Tapi berarti kan si. Tadi keilmuan lu. Akhirnya tidak terpakai dong. Yang arsitek itu. Iya arsitek. Kepake. Oh kepake. Buat. Otomotif juga tidak kepake. Jangan kok lupa. Arsitek buat nata-nata kontrakanku yang minimalis itu. Oh iya bener. Iya lah. Kepake ya. Otomotif? Otomotif enggak. Gue gak paham sama sekali bang. STM gue tawuran doang. Iya. Minimal ganti oli lah bang tau. Iya loh. Gak bisa gue ganti oli. Air radiator? Gak tau. Dia malu ke cardboard. Gak kabel-kabel. Gak. Tuh masnya tau. Masnya ahas. Masnya kucing bengkel ya. Pak apa. Kucing bengkel tuh sering banget di bengkel ya. Ada mulu jalan. Kucing bengkel. Selalu ada di bengkel tuh kucing. Montir istirahat dia ngikut ya. Ikut. Ikut istirahat. Didi ngikut kucingnya. Montirnya buka-buka. Ikut gitu. Ngikut juga. Ada jok baru langsung gini. Abis. Abis dong. Joknya rusak. Jobnya rusak. Ini gue, kita juga pernah dapet info nih katanya, lu pernah ngekos di kosan angker. Wah iya itu, pernah gue. Ini angkernya angker apa? Angker batu? Angker batu? Angker batu. Gini mana? Angker, angker. Iya bener, tapi bang saking angkernya tuh laptopnya, komputernya hilang. Iya lah. Angker banget sih. Kalo itu bukan angker ramah carawan kejahatan. Beda PA. Iya. Beda. Angker bener, kosan lu angker? Angker sih kata orang-orang yang ngekos di situ ya, soalnya banyak yang pindah. Tapi lu ngerasain ga? Gue tuh selama 4 tahun, gue pernah sih kejadian sih. Cuman kan gue kurang percaya sebenernya kayak gitu-gitu bang. Engga. Engga pernah ngeliat langsung? Pernah ga ngeliat langsung kejadian kayak, misalnya si ininya gerak gitu. Ibu kosnya? Ibu kosnya gerak, ibu kosnya gerak. Ibu kos gua gerak tau. Emang suka jalan dia, eh bayar kosan. Emang suka jalan bang. Tangannya gini doang nih. Iya. Tapi terus gini sih. Naik skateboard ini, yang maju begini bang. Aduh, yang maju begini. Kenapa lu ga pernah ngeliat langsung? Gue ga tau yang ngeliat langsung apa engga. Pokoknya kejadiannya pas gue lagi sakit, gue ngerasainnya. Ya sakit mah, apapun bisa ini kan. Tapi tetangga gue tuh selalu itu cerita-cerita. Ada cerita apa sih yang di situ paling terkenalnya? Katanya dulu ada orang yang ngekos di situ. Terus gini ga ada. Rame banyak sekali bang. Eh malalah tungguasannya. Kenapa sih apa? Lanjut bang, terus kayak. Mas ngajak-ngajak dong mas kalo mau ngejok. Iya. Nanyain R lagi nih. Jangan-jangan. Kupinya kotor. Udah seminggu. Udah seminggu. Seangker apa emang? Ini. Eh di daerah mana boleh dikasih tau ga? Daerahnya aja. Condet. Oh condet. Condet. Ya dekat penjual parfum itu berarti. Betul. Panjang, panjang bener. Panjang banget. Kalo lu ngomong penjual parfum dari ujung pertama masuk condet. Sampe ujungnya condet. Parfum semua. Parfum semua. Jadi itu apa? Banyak yang pindah gitu. Jadi selama gue ngekos itu udah berapa tahun? Udah 4 tahun gitu. Yang bertahan cuma 2 orang. Hmm. Ga mampu bayar. Memaham. Itu emang mahal. Soalnya yang jaga tuh ya. Sering bakar itu. Rokok. Kenapa? Pernah gak banyak. Mana seremnya? Mana angker? Cuma bakar rokok doang. Tiap malem dia bakar rokok tau katanya. Gak angker itu memang penjaganya lagi asem. Bakar menyan bang dia. Iya. Cukup bakar menyan dia. Ah seriusan? Iya. Makanya orang situ bilang angker-angker gitu. Lu udah tau itu. Tapi itu lu main terkenal ga? Kosan itu di bawah? Ada. Lu ga ada yang tau? Ga ada yang tau. Pas lu disitu aja baru tau kalo itu angker. Iya. Terus katanya orang ada yang dikotok-ketok malem kayak gitu. Bukain, bukain. Buka, buka, buka. Pak RT kali datang bawa polisi. Pak RT datang bawa polisi. Lagu terus. Masnya lagu. Masnya lama-lama boleh pake jamil saya aja ga bawa kemas? Sama-sama tuh sering nyanyi belakangnya jamil. Itu angker bang. Dibilang angker itu. Karena disering bakar-bakar. Tapi kok tidak pernah liat kan maksudnya kayak gitu? Gak. Ya mungkin pernah ngeliat. Mungkin itu perasaan orang sakit aja. Lu juga sakit. Suka ngayal kan. Tapi kau percaya ga yang kayak gitu? Percaya? Gua percaya. Ada hal ge'ip. Tapi kalo sampe nonggolin depan muka sih gua ga percaya sih. Belum pernah liat. Apa sih gua tidak percaya bang Apos? Gak. Gak langsung keliatan sekarang mas. Gak langsung keliatan sekarang. Dari tadi dia juga ada disitu mas. Mas telanjang dulu lagi. Baru kok. Kenapa masnya kaget? Dari tadi udah ngobrol sama mas. Terus tiba-tiba kaget tuh aneh. Gak di giniin juga kan tadi. Tapi lu benar. Eh disana ga ada siapa-siapa. Limbar, limbar. Lu mah suka aneh kayak gitu. Tapi masnya sering gak? Misalnya. Mas. Mas sebelah sini lah. Mas sebelah sini lah. Mas sebelah sini. Itu kalo katanya disitu dibilangnya bahkan sampe ada genderwo. Ada, iya ada. Lu tau kok bisa tau. Cerita orang. Ceritain? Cerita orang. Biasanya spesifik tuh di tempat mana katanya. Di ujung deket mesin cuci. Eh soalnya. Kan gak ada mesin cuci. Gak ada mesin cuci. Gak ada mesin cuci. Gak ada. Katanya deket nimbar ya. Seram. Seram. Jadi seram banget. Jadi mulai seram. Jadi seram banget. Katanya suka pegang kamera ya. Susah bener kalo suka pegang kamera tuh susah. Katanya pake baju hitam, pake kacamata ya. Gak mulai spesifik. Ada mulai spesifik. Lu ngomong aja kayaknya dia kayak genderwo. Bilang lu. Yang nonton gak tau. Aneh loh dia. Aneh sekali. Tapi memang cuma itu saja kan. Cuma genderwo saja disitu. Cuma yang lain-lain apa begitu. Ceritanya si gunuro itu. Hanya genderwo? Iya. Biasanya yang banyak tuh ini posong. Genderwo itu gimana sih wujudnya mah? Kayak gini nih. Hahahaha. Gitu. 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 Gokil, ini adalah salah satu contoh orang yang kuat mentalnya, ditinggalin, slow, santai, slow living Tapi dia ga seslow itu juga bang, dia juga berkembang bang, dia bikin konten itu jaktim-jaktim, dia bikin konten apalain berkarya Followers gue lebih banyak dari kamu ya? Aku, akhirnya saya merasa tertinggal juga pak, perasaan dulu nih editornya keuntung, saya talentnya, eh malah dia lebih talent Dan lu lebih editor Tapi series kok ada tidak? Gak ada lagi Series dia kan baru main series Film kok ada tidak? Gak ada lagi Followers tidak menjamin bro Di wikipedia cari celkate, aktor Tapi kau endorse banyak tidak? Ya Allah, kan film bro Kalau pasti sudah menjamin Endorse banyak kalau tidak diajak webseries Pamir-pamir nih gue Aduh, abun adik-adikku yang belum sukses ini Ya kita masih baru, kita jangan sombong Betul, kita jangan sombong Kita tidak bisa bertahan selama dia Kita tidak yang tahu Maaf bro, maaf Bencana, bencana Tapi dipikirin coba Jadi gini Aduh 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 Ngomong kini-kini lah Anjingnya lagi Iya lagi Iya lagi Gini, lu tuh Jadi di Duta Jaktim Ini lumayan lama berarti 2 tahunan ya? 2 tahun lebih 2 tahun lalu ya? Pas awal-awal Oza jaksa-jaksa lana Abis covid ya? Abis covid ya? Itu awalnya tuh memang dari lu ketrigger sama Oza atau gak lu juga udah bikin dari awal? Gua sebenernya udah bikin dari awal sama Odi dulu Iya Odi aja lah Iya Jaktim VS Jaksel Tapi yang meranin gua dua-duanya Terus kan setahun dari situ Oza ngebahas jaksel-jakselan kan Nah udah gua ngerasa punya peluang tuh Masuklah disitu Karena gua udah pernah bikin kan Iya 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 Gua tinggal bikin Jaktim nya aja udah disitu Dan sampai sekarang udah 2 tahun Lu udah mulai Gak bikin lagi yang seperti itu kan kontennya Cuman personanya aja yang lu pake Iya Udah bukan Jaktim tuh gini-gini gak gitu kan? Gak gitu Kecuali ada yang nyenggol-nyenggol tipis baru kita maju Baru Lu stitch stitch dikit ya? Kayak kemarin kan Satria Mahathir nyenggol Jaktim kan Bener Numpang EP-EP Dapet dong? Dapet Alhamdulillah Gak masalah Sampai nih bang Mereka nih kayak ada istilah-istilah FYP bang Ada F-Chill katanya F-Chill F-YP kecil F-YP kecil tuh gimana? F-YP kecil tuh gimana? F-YP kecil Tergantung followers Gua sama Oja tuh ngerasa F-YP kalo udah di atas followers kita Oke Ya followers kita 200 ribu Berarti kalo 300 ribu F-YP F-YP Tapi kalo misalnya 100 ribu? F-YP middle lah itu Middle F-YP Buat kalo 50 ribu, 20 ribu? F-YP-Mu F-YP 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 Makanya gue tuh selalu salut sama orang-orang yang selalu bikin konten untuk dilempar ke sosial media gitu, kayak anak-anak sekarang kan seneng banget ya, bikin apa ya, bikin apa ya, kita gini-gini. Gue tuh termasuk yang, aduh susah lah, ya gue awe, lo liat lah, konten-kontennya pasti jarang tuh yang kayak gitu-gitu. Nah kalo lo kan memang punya dan mau gitu, dan lo juga tau apa yang lo pingin bikin kan, itu enak tuh. Dan lo juga enak punya persona yang cukup lumayan kuat, si kejaktiman lo tuh kan cukup lumayan kuat kan. Orang pada suka sama lo, banyak yang relate juga, ya kan. Itu kenapa banyak relate, karena itu sebenernya bungkusannya jaktim, bungkusannya doang jaktim, tapi aslimnya menengah ke bawah. Iya itu bener, bener. Lo hanya dikasih, di embosin nama jaktim, padahal sebenernya itu untuk ses lo yang segini-segini nih. Iya, kehidupan orang menengah ke bawah itu. Pos, pos, bagaimana caranya kita itu biar rajin bikin konten? Itu kan ada kayak sense-sense konten itu, perlu tuh. Nah kau kayak gimana tuh membangun itunya? Ya tolong dong bang, kalo ini saya jadi adik-adik. Saya ga bisa bang, kok bang ngeradika aja ya, yang ini rada nyolong kalau udah kekenal nih. Apa ini? Yang ini rada nyolong lagi ya. Kau pilih-pilih aja, maksudnya kita rajarin-rajarin. Iya sama juga. Seri-seri saja. Iya udah bisa tolong. Ga mau dikasih tolong. Tolong sudah. Wah dia mau rebutan bapau nih, di kedai bapau. Dia mau rebutan bapau. Nah itu gimana tuh bos? Tolong bos. Ya bos, konten. Karena kan ada nih kayak misalnya kita sudah ada di lingkungan misalnya yang bisa kita buat konten. Cuma kan kadang kita kayak, ah bikin konten apa ga ya, apa gimana ya, males aja. Itu karena gue berangkat kan dari stand up ya bang. Komik kan biasa nulis, ada sesuatu apa tiba-tiba kita nulis, nulis kayak gitu. Iya betul. Itu aja, yang penting menggelitik dan relate. Asik. Mantap tipsnya bagus nih. Mengandung komen hehehe. Iya. Atau weka-weka, ditip sendal ya. Dia belum tau, itu epe-epe kapan itu? Aaaaah. Mas udah lama itu ya. Mas udah lama, Mas. Mio Mirza. Pertama bang, gitu. Ya ampun itu, ngapan tau. Yang sekarang apa ya, sekarang? Yang itu, belum tau dia Mio Mirza. Oh Mio Mirza. Iya, kayak gitu sekarang. Menyalah abangku tuh udah lewat? Udah lewat. Ilmu padi abangku? Udah lewat itu. Oh ilmu santet abangku? Udah lewat itu. Enggak, itu ilmu memang gitu bang, kayak nyantet. Ilmu hitam abangku. Udah lewat itu. Ilmu sihir abangku. G. Udah jauh banget. Mas, GMTR udah dari tadi, Mas. Kenapa ditarik lagi ke sekarang? Sebenarnya yang saya mau tanya itu bang, itu ngelatih sense kontennya gimana tuh bang? Bikin aja. Cara menentukan konten, ini bagus nih jadiin konten, ini bagus nih jadiin, gitunya bang. Bikin aja. Enggak, kenapa abang potek-potekin tangan bang? Mau nonjok, mau nonjok, mau nonjok. Udah biasa kayak gini nih. Biasanya kayak gini, mau nonjok nih. Gini, gini, keprek. Keprek gini. Ngelemesin tangan ya tadi. Apa tadi, Pertanya? Iya, iya, iya. Oh, jadi gitu. Amin, jadi. Amin. Amit-amit bang, ya Allah bang. Udah kate gitu lagi ya Allah, amit-amit bang, jangan bang. Itu, sense kontennya gimana. Sense bikin konten ya. Sense bikin konten tuh, itu bikin aja. Ini bang, apa yang jadi masalah temen-temen gue nih lingkungan komik, stand up jakus deh. Mereka tuh takut bikin konten karena takut di komenin seniornya atau siapa. Maluan, karena komedi gue begini masa di konten, banyak yang malu. Kalau lingkungan gue mah begitu. Tapi mau bikin, bikin aja. Iya, iya. Mulai dulu aja ya. Iya. Nanti kan kalau misalnya pertamanya jelek mah wajar, karena kan kita mau berkembang kan. Betul. Wajar sih. Iya bener-bener. Takut. Iya, nah kalau gue mah bukan karena takut ngomongin jeleknya. Tapi? Malis. Malis. Itu dia malis. Aduh, malis. Bikin gue, aduh malis. Gitu. Untuk ngegerak, kayak handphone gue tuh kayaknya beratnya 100 kilo deh. Berat banget untuk ngangkatnya berat gitu. Jadi kayak, berat banget ngangkat handphone. Padahal bikin konten apaan aja bisa tau. Iya itu. Konten tidur aja kan ada kan. WP-WP tidur doang aja ada. Ada, ada, ada. Orang tidur doang. Iya ada, tidur doang. Hahaha. Cuman ngulang, gak tau, gak tau dia. Gak tau. Dia gak tau dia. Tau juga ngulang doang. Gue mau gak tau. Gimana mau F-WP? Hahaha. Lu tuh berarti update sama F-WP-F-WP juga? Iya, kayaknya scroll tuh wajib kalau lu. Oh gitu. Ada tidak jam-jamnya bagus scroll kapan dia ada dapet F-WP yang sering. Iya betul. Enggak, pokoknya kalau dalam sehari lu udah ngedenger sound lagunya itu-itu doang. Berarti tuh lagi F-WP. Oh. F-WP ku ini doang bang, larva. Larva-larva kuning, merah itu. Itu semua ya Allah. F-WP. Udah ke F-WP bocah ini. F-WP anak SMP lagi makan itu nih. Mbak. Anak SMP makan-makan nontonnya gitu. Emang saya lah kalau lagi makan menonton itu sekali bang. Terus abis makan kok ini semua yang muncul nih. Larva atau menjeri. Lu emang settingannya kids kali ini. TikTok kids. TikTok kids. Jadi saya gak tau tuh yang mana F-WP, yang mana ini. Kebaca, ke-detect kali saya. Sekali bikin konten nge-fap, eh di-ban. Hahaha. Iya lah. Yang underage gitu. Underage. Restriction. Ada gitu tulisannya kan. Dipukul saya main panco bang, bikin konten panco sama bocil kan. Dipukul. Kayaknya saya di-pojokan sama bocil begitu. Di-take down sama TikTok. Karena ada apa, penganiayaan. Betul. Kan yang dianiaya saya. Bener. Saya juga tidak masalah kalau dianiaya kan. Malah di-ban bang, saya bang. Hahaha. Disentio. Hahaha. Asumsiya tenggorok aja disini. Hahaha. Tapi disentio nyepelan lu. Hari ditiup, hari ditiup, sentil. Ada orang jendil belakang gini sih. Hahaha. Gini. Gak bunyi. Disentil. Nge-croll aja bang itu. Itu tuh perlu ya? Perlu. Biar tahu. Biar tahu, iya. Jam-jam berapa begitu bang, maksudnya? Itu buat nge-upload kali. Oh oke. Kalo frame time mah, kalo buat nyekrol mah kapan aja. Iya pokoknya kalo lu udah nonton videonya itu-itu doang. Lagunya itu terus. Yang dibahas itu-itu doang, yaudah itu berarti happy-happy nya lagi itu. Oh oke. Terima kasih itu lumayan lu, ilmu juga gue. Berarti kalo nge-upload ada juga frame time nya? Jam berapa? Nah kalo gue nge-upload tuh, kalo sekarang lagi puasa, sahur, pernah EPP gue tuh. Oh. Terus, pokoknya gue rata-rata jam 5 lah kalo tiktok. Kalo IG itu jam 3an sore. Oke. Ini tuh juga info. Buat akamsi kan siapa tahu mau di momen-momen itu mau nge-block up-post. Hahaha. Hahaha. Ya mau gak upload, di upload-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up. Disuruh uploadnya berarti Instagram jam 3, kalo jam 2 berarti di F-Chill paling mana. F-Chill. 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 Kau sih upload tiktok sendiri, tiba-tiba. Oh lu upload sama dia? Iya, bikin konten sama Maggie juga. Oh yang itu ya, yang tempo bukan? Iya. Wih betul. Terus kenapa di band? Ya anak kecil gue ngomel-ngomelin. Oh lu ngomelin dia? Iya, konten itu nge-jaktin. Oh iya. Ada anak kecil gue. Oh yang itu di band? Iya di band. Edrek Bang, saya upload coba. Hahaha. Udah lama banget itu. Oh iya ya, betul. Tapi kan kalo juga FVF-nya kadang-kadang gak tahu kan lu itu bisa FVF apa enggak. Nah iya tapi... Atau ada formulanya untuk bisa FVF? Iya. Eee... Kayak ibarat... Atau harus hashtag SCET gitu kan. Ibaratnya 80% lu udah tahu lah. Oh iya? Iya, 80%. Oh ada formulanya. Ibarat lu lagi, yang paling gampang FVF itu kalo lagi current issue tuh lu bikin langsung. Oke. Kayak misalnya. Riding the wave jadinya. Iya, kayak kemarin kan yang pacaran sama Taruna. Iya. Itu lu lagi FVF kan. Padesan lu selalu bikin. Iya langsung. Gue juga bikin kan. Cuman versi Piraun. Iya tau ya. Udah hampir awal. Itu bikin terus gitu. Rame. Oh berarti riding the wave aja ya? Iya. Maksud gue lu gak bisa ngebikin FVF-nya yang rame-nya lu ngikutin aja jadinya? Iya. Untuk lebih mudah. Dulu-dulu kan kita bikin trend kan. Jaksel Jaksil. Eh Jaksel Jaksil. Jaksil Jalosli. Jaksil Jalosli. Jaksil Jakti. Betul. Jaksil Rasli. Bagus. Bagus. Itu dia. Ikut aja bang. Ikut aja. Sastra pernah FVF skena? Kita bikin skena juga. Oh. FVF kenapa Bandung? Bikin kenapa Bandung. Iya. FVF. Bikin terus aja. Bikin aja gitu gitu. Iya. Diduplikasi aja jadinya. ATM. Jangan ATP. Apa tuh? Amat ditiru. Leket ipler. Leket ipler. Jadi ada bocil. Betul. Oh itu juga rame kemarin ya? Yang ini. Background api. Betul. Jadi ada bocil yang ngikutin video gue. Gue kasih tau Cil. Itu ya? Iya. Bikin gini itu aja gue. Gitu. Modifikasi aja. Iya. Betul. Sama kayak stand up kan sebelumnya kan? Iya betul. Lagi rame apa bahas gitu. Iya keren isunya. Berarti bisa kita ikut kayak Reading to the Wave. Bisa juga bikin FVF sendiri. Musda Levi tuh bang? FVF sendiri? Sama kalo kagak ada yang lagi viral biasanya kita ngebahasnya yang timeless. Iya bener. Timelessnya apa aja? Iya yang dahulu-dahulu misalkan waktu kecil kita sering ngapain. Nah itu dibahas-bahas tuh. Oh berarti kayak Musda Levi tuh dia termasuk timeless. Karena dia laguin dia jaman dulu kan? Iya itu termasuk timeless. Iya betul. Gue Sastra Oja kalo buntu timeless tuh. Mainannya. Wah mesti bikin kelas kok bang Apos. Betul. Karena ada banyak ini. Udah ada Akademi FVP. Udah itu punya Arif Brata. Itu punya Arif Brata. Lebih niatnya bukan Akademi FVP maksudnya kelas bikin konten biar FVP bagaimana gitu. Itu gue udah ajarin Bang Arif Brata juga ngehook 5 detik pertama gitu-gitu. Apa gitu entang Arif Brata tuh? Udah pos. Nanti dulu ya pos. Nanya entang Arif Brata aja. Kaget, kaget dong. Kaget, kaget. Oke. Nih kita sekarang mau masuk ke Squad Test. Kira-kira dia akan lebih cocok kemana Cal? Kayaknya dia lebih cocok di NTS sih. Triple S udah jelas. NTS Bang dia. Triple S. Dia setelah dia menjelaskan masalah FVP, NTS tuh butuh FVP Bang. Dia tuh mana? Dia tuh cocok sama orang-orang populer. Orang Oza. Ya kan? Betul. Justru NTS nih Bang. Karena kan FVP itu ternyata ada triknya orang-orang. Hah? Kaget ya? Cepat Bang. Jadi ada di situ dia. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Saya kaget. Masuk-masuk. Masuknya kan ada rules-rules FVP tadi tuh, timeless apa-apa. Itu hanya orang cerdik yang bisa mikir begitu Bang. Emangnya dia harus masuk di Triple S. Masih tetep nggak pede dia. Masuk di NTS dia Bang. Langsung aja kita mendingan langsung coba. Oke. 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 Pertanyaan pertama dari siapa nih Bang? Kawat atau saya Bang? Boleh, silahkan. Icah dulu. Ladies first. Marah. Hahaha. 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 Oh. Senang banget gue disebutin gitu. Hahaha. Oke. Pertanyaan pertama untuk Kapos. Film apa serial? Film. Kenapa film? Lebih keren aja tampilannya gitu. Lu berarti lebih suka sama yang padat aja? Iya, iya. Kalau seri kan biasanya panjang. Oh tapi kalau serialnya yang bagus itu, yang itu? Bagus. Hahaha. Ini maksudnya bukan yang kau main lebih pilih main film atau series? Bukan. Lebih pilih nonton apa. Hahaha. Bukan main. Lebih suka nonton. Nonton film atau series? Nonton film atau series? Nonton sih. Nonton film. Film. Karena cepet dia, cepet. Oh biar cepet. Jadi lu lebih suka yang cepet aja. Gak suka yang lama berarti. Gak suka. Padahal yang lama lebih asik. Hahaha. Hahaha. Bisa aja nih orang tua. Udah putih rambutnya banget. Aduh. It's it. Hahaha. Coget sewa. Oke. Berarti jawabannya adalah? Film. Film. Oke. Dari saya lagi. Kalau tidur itu kau sukanya apa? A. Lampu mati. B. Lampu nyala. Lampu mati. Hmm. Kenapa emang lampu mati? Gak bisa tidur gue. Kayak masih ada cahaya yang tembus tuh. Oh. Eh. Lampu mati gue tidur. Berarti lebih suka mati lampu kan? Iya, iya, iya. Gak, gak suka mati lampu. Kalau mati lampu tuh artinya berarti semua rumahnya mati. Lebih suka kasih bunuh lampu. Hahaha. Tuh. Ya sudah, suka dia bunuh lampu. Lampu nyala malah suka. Lampu nyala malah gak seneng karena... Gak masih ngerasa ada cahaya. Tembus gitu aja. Jadi susah tidur. Susah tidur. Kan bisa pakai penutut mata itu loh. Iya betul. Itu kan juga bisa. Namanya tangan. Hahaha. Gini ya. Hahaha. Itu kayak bocah habis dimarahin. Nangis. Nangis. Oke. Berarti lebih suka lampu mati ya? Lampu mati. Oke. Berikutnya, mending naik MRT apa taksi online? Taksi online. Hmm. Kok kenapa? Anda berarti gak suka sama pemerintah ya? Betul. Gapong. 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 Gapong udah suka pemerintah. Kenapa lu gak suka naik MRT? Padahal MRT kan lebih jelas, tujuannya gitu. Lebih nyaman, lebih dingin juga. Gapong apa? Akses ke MRT nya kan. Kan sekarang banyak yang naik motor, simpen di stasiun, naik MRT. Nah, ribet. Udah, naik. Itu aja. Oh, taksi online dari rumah langsung ke tempat ini ya? Bahkan dia katanya dari kamar tidur, taksi online-nya. Dia jemput ya? Dia jemput. Berarti pas masuk pintu, mobilnya miring gini ya? Enggak, emang ditabrak. Nyampe di sebelah kasurnya dia. Pos, apa, setelah gaol. Ya, saya ini mobilnya, gitu. Jadi tiap hari dia nyemen, naik sih. Taksi online lagi, taksi online lagi. Agak riba taksi online. Oke, taksi online aja. Oke, selanjutnya. Kalau ada acara, lebih pilih jadi apa? Peserta atau panitia? Acara? Iya, maksudnya kok di acara kampus, event di mana gitu. Panitia. Panitia atau pesertanya? Panitia. Kalau di stand up, lebih pilih panitia. Oke, jadi untuk Bapak Aji sudah ibu, Apos mau jadi panitia aja katanya. Deg-degan juga. Deg-degan juga, berbulan-bulan. Iya begitu. Kemarin aja saya pusing gitu. Mulesnya ga katulungan. Kenapa lebih pilih panitia Bang, Apos? Maksudnya acara-acara begitu kenapa? Karena gue seneng aja bikin sesuatu event gitu. Bikin-bikin event. Tapi kan maksudnya capek begitu. Kalau bikin event kan dari... Lebih enak jadi peserta kan? Iya kan? Dateng, udah kelar, pulang, dapet makan, minum, dapet uang, dapet... Terus. Dia bakalan terus ngomong dapet nih kalau lu ga berdiin. Dia bakalan terus ngomong dapet ya. Enak Bang bikin event gitu. Karena kan gue dulu juga sempet karang taruna bikin apa. Kayaknya lebih seneng bikin event. Oh daripada ikut event? Iya sebenernya. Orang backstage. Hits, beneran. Hits. Video gravel. Video gravel. Sunman. Sunman. Lighting terjatuh. Hahaha. Mas jangan dini-dini mas. Kalau patah susah lagi bikinnya salahnya aja. Susah lagi. Ini pertanyaan terakhir. Dia tidak tahu ini mimbar diambil di gereja apa gitu. Lihat pertanyaan terakhir Bang. Pertanyaan terakhir untuk Apos Utagaul. Kalau pakai celana, lebih milih dipakai apa enggak? Hahaha. Enggak. Lebih pilih pakai ikat pinggang apa enggak pakai ikat pinggang? Iya. Kalau pakai celana. Lebih enggak pakai. Oh lu enggak suka pakai? Iya kayak. Melorot. Kalau tidak pakai. Oh berarti lu memang harus sesuai celananya udah tahu ukurannya gitu ya? Iya betul iya. Harus pas. Soalnya ada yang ganjel-ganjel gitu enggak enak. Gue aja enggak bisa naruh duit di kantong. Saku celana depan? Depan belakang enggak bisa. Enggak bisa ada benda gitu. Oh iya. Oh enggak bisa ada yang ganjel aja. Oh enggak bisa ada yang ganjel. Terus duit lu di mana-mana? Di tas. Tas kecil selempang gitu. Oh. Handphone muter di mana? Titipin koran. Ditutupin sama orang kompas kayak ini. Pulang kok tidak bawa HP kan memang kan? Emang mau digadain namanya gade. Mau digadai dia. Oke oke oke. Sudah selesai. Oke terima kasih buat tapos. Silahkan. Boleh. Kita juga sekalian akan menentukan. Menentukan kira-kira dia. Akan masuk di triple S atau di SSS. Coba bentar. Sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja. Itu namanya sama aja Icah. Icah. Dan dia akan masuk di Nice Try Squad atau Slay Super Slay Squad. Super Slay Squad. Betul. Super Slay Squad. Dan kita akan melihat. Hasilnya seperti apa. Indonesia memilih. Setelah yang satu ini. Tegak banget sih. Tegak banget. Udah ada hasilnya. Oke. Dan kita lihat hasilnya. Ternyata Alphos menjadi Nice Try Squad. Iya. Ianya gak ada senengnya tuh dia tuh. Kalau gue malah sedih. Harusnya dibuat tuh. Gue pake dua-dua ke. Mas. Masnya jangan sampai dua-dua begitu dong mas. Yaudah nih pake. Jadi ternyata dilihat dari. Gak usah ditinggikan tangannya. Gak usah ditinggikan. Gak usah ditinggikan. Kalau ditinggikan. Nanti dia begini jadinya nih. Jadi sarung. Tolong. Jadi kemben. Jadi kemben. Jadi kemben. Nah. Ternyata hasilnya memang 80%. Apos itu adalah. Nice Try Squad. Nice Try Squad. Selamat. Ini fotonya Ale lagi. Nggak NPS banget ini. Love to chill. Tuh kan udah kesikut nih kepala aku. Ya Allah. Nanti lihat itu disitu kelihatan nih. Sudah jelas hasilnya cuma 20%. Ripple S. Jelas banget tuh. Ini tertinggi 80%. Gak. Apa normal? Gak usah so-so ini menang banyak. Tidak ada begitu. Hitungan tidak ada. 80% cukup lumayan tinggi loh. Tidak tinggi ya. Selamat masuk di squadnya saya. Nice Try Squad. Wow. Jadi nanti akan mungkin juga muncul di program kampus suci lainnya ya. Siap-siap. Ada UTS. Ujian tawa suci. Oke. Jangan dikasih ini banget spektasi. Nanti dia sudah berharap. Kapan nih saya diundang kompas lagi. Pasti-pasti. 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 Ini akan ada 2028. Udah kayak antri haji. Panjang. Itu ada UTS. Sebuah ajang kompetisi. Itu kan buat game. Siapa tau nanti bakalan ada disana ya. Betul. Siap. Kita bersih ada terus tuh. Amin, amin. Amin, amin. Oke. Siap kalau begitu terima kasih. Silahkan di channel KT. Oke. Dengan masuknya bintang tamu ke NTS. Mau siapa lagi nih kita rekrut lagi nih bang. Siapa lagi ya. Gue sih mau coba yang beneran keliatan. Bisa masuk triple S ya. Kok kayaknya yang triple S itu ya. Panji Pragyi Waksono. Jauh banget. Bang itu dia dosen bang disini. Oh yaudah. Dia rektornya bang. Kevin Hart. Kevin Hart. Kita undang Kevin Hart. Kevin Hart. Oke. Undang Jirayut. Jirayut. Wisnu. Ya Allah Jirayut. Oke sudah lah. Itulah. Terima kasih Abus sudah datang main-main di Mos Masa Ospek Suci. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah menonton. Silahkan di subscribe. Di like. Di komen. Dan di share sebanyak-banyaknya. Dan. Bisa maju-maju mas. Bisa maju-maju mas. Mentang-mentang masnya pendek jadi maju terus ya. Oke siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Akamsi. Jangan lupa buat tonton terus di Mos Masa Ospek Suci selanjutnya. Dadah. Dadah. Matang-tonton terus kita... Terima kasih. Selamat menikmati